Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 12 Yoas memulai pemerintahannya Yoas menjadi raja pada tahun ke-7 pemerintahan Yehu Raja Israel Yoas memerintah selama 40 tahun di Yerusalem Ibunya bernama Zibiah dari Beersheba Yoas melakukan yang berkenan bagi Tuhan Dia mematuhinya seumur hidupnya Serta melaksanakan semua ajaran yang diberikan Imam Yoyada kepadanya Namun, tempat-tempat tinggi tidak dibinasakannya Orang masih membawa kurban dan membakar kemenyan di tempat persembahan itu Yoas menyuruh memperbaiki rumah Allah Yoas berkata kepada para imam Banyak uang di dalam baik Tuhan Orang telah memberikannya kepada baik Tuhan Dan membayar pajak untuk rumah Allah Bila mereka didaftarkan Orang telah memberikan uang hanya karena mereka mau memberikannya Tamu imam, ambil uang itu dan perbaikilah baik Tuhan Setiap imam harus memakai uang yang diterimanya dari orang yang dilayaninya Ia harus memakai uang itu untuk memperbaiki retakan pada tembok rumah Allah Pada tahun ke-23, Yoas sebagai raja Para imam belum juga melaksanakan perbaikan rumah Tuhan Raja Yoas memanggil Imam Yoyada beserta imam lainnya Yoas berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak memperbaiki baik Tuhan Jangan terima lagi uang dari orang yang kamu layani Jangan pakai lagi uang itu Uang itu harus dipakai untuk memperbaiki rumah Allah Para imam setuju untuk tidak menerima uang dari umat Tetapi mereka juga memutuskan tidak memperbaiki rumah Tuhan Yoyada mengambil sebuah peti dan membuat sebuah lubang pada tutupnya Dia meletakkan peti itu di sebelah selatan Mizbah Kota itu diletakkan dekat pintu masuk ke dalam baik Tuhan Mereka mengambil uang yang dibawa untuk baik Tuhan Dan memasukkannya ke dalam kota itu Ketika sekretaris raja dan imam agung melihat Bahwa peti itu sudah penuh dengan uang Mereka datang dan mengambil uang dari kota itu Mereka menghitung semua uang yang diberikan untuk baik Tuhan Serta memasukkannya ke dalam tas Mereka membayar para pekerja yang bertugas dalam baik Tuhan Mereka membayar tukang kayu dan pekerja lainnya Yang bekerja di baik Tuhan Mereka memakai uang itu Untuk membayar tukang batu dan pemahat batu Dan mereka memakainya Membeli papan, batu pahat Dan segala keperluan lainnya Bagi perbaikan baik Tuhan Umat memberikan uang untuk baik Tuhan Tetapi imam tidak dapat mempergunakan uang itu Untuk membuat cangkir perak Alat pemadam lampu Baskom Trompet Atau peralatan lain dari emas atau perak Uang itu dipakai untuk membayar para pekerja Mereka memperbaiki baik Tuhan Tidak ada yang menghitung semua uang itu Atau memaksa para pekerja Untuk memberi tahu yang terjadi dengan uang itu Karena pekerja itu dapat dipercayai Umat memberi uang ketika mempersembahkan Kurban penghapus kesalahan Dan kurban penghapus dosa Tetapi uang itu tidak dipakai untuk baik Tuhan Itu milik para imam Yoas menyelamatkan Yerusalem dari Hazael Hazael adalah Raja Aram Dan menyerang Kota Gad serta merebutnya Kemudian dia bermaksud menyerang Yerusalem Yosafat, Yoram, dan Ahaziah Ialah Raja Yehuda Merekalah nenekmu yang Yoas Mereka telah memberikan banyak kepada Tuhan Dan disimpan dalam rumahnya Yoas mengumpulkan semuanya itu Dan semua emas yang tersimpan di rumah Tuhan Dan di istananya Yoas mengirim semua harta itu kepada Hazael Raja Aram Dan selanjutnya berhenti menyerang Yerusalem Kematian Yoas Semua perbuatan besar Yoas tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda Para pegawai Yoas membuat rencana melawannya Mereka membunuh Yoas di Milo Di jalan yang menurun menuju Silah Yozakar, anak Simeak Dan Yozabad, anak Somer Ialah pegawai Yoas Mereka membunuh Yoas Umat menguburkannya bersama nenek moyangnya di kota Daud Amaziah, anaknya Menggantikan kedudukannya sebagai Raja Amaziah, anaknya